Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek tali Pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat efek rantai Dan juga telah saya jelaskan bagaimana cara membuat logo padi dan kapas Nah, kali ini kita akan membuat efek tali yang sering digunakan juga pada logo-logo Seperti ini contohnya Ini ada beberapa logo yang menggunakan tali sebagai bingkainya Sebagai bingkainya, nah ini Nah, kita akan mencoba membuat seperti yang ini Dan yang sederhana, lingkaran, seperti ini Oke, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita langsung masuk ke aplikasi CorelDRAW Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7 atau Corel 17 Oke, saya buka Corelnya Nah, kita akan membuat efeknya yang sederhana seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini bingkai-bingkai yang sering digunakan untuk pembuatan logo ya Dan nanti akan kita buat efek seperti ini juga Oke, bagaimana cara membuatnya? Kalau saya praktekkan sih, kalau sudah jadinya nanti seperti ini Saya membuat sebuah lingkaran Gitu ya Dalam pembuatan efek ini Dalam pembuatan efek tali ini Kita menggunakan artistic media tool ya Di sini menunya Nah, ini di sini Di sini, ini tool boxnya ini Kita aktifkan Kita akan tampilkan di sebelah kanan sini Windows Docker Efek Pilih artistic media Nanti kita akan buat objek rantainya Nanti akan kita rekam Kita simpan di dalam kumpulan artistic media ini Di sini Biasanya letaknya di paling bawah sini Nah, ini Nah, ini Langsung jadi Kita membuat apapun Jadinya nanti tali Misalkan begini Nah, jadinya tali Nah, jadinya tali seperti itu Nah, ini harus direkam dulu Kita masukkan ke dalam kumpulan artistic media Ya, di sini Di sini Adanya Nah, ini berbagai macam artistic media Yang sudah disiapkan oleh Corel Dan dapat kita gunakan Yang kita buat tadi Akan masukkan di dalam custom ini Nah, ini di sini Nah, di sini masuknya Oke Nah, sekarang kita akan membuat Atau merekam ulang Yang ini saya hapus aja Pindah saya, saya hapus aja dulu Yes, kita akan merekam ulang Bagaimana cara membuat efek ini Kita rekam ulang Cara membuatnya gimana Oke Pertama, buat dulu kotak Dengan menggunakan rectangle tool Buat sebuah kotak Ini saya buat sebuah kotak begini Oke Saya ubah dulu unitnya menjadi cm Kalau ingin merubah unit Jangan terpilih objek Jangan terpilih objek Akan aktif ini Unit ini Akan aktif Pilihnya yang kita pilih cm cm kita pilih Jadi di sini saya masukkan 4 Lebarnya Tingginya 7 Nah, segini Saya membuat seperti itu Nah, kita sudah membuat kotak Seperti ini Dengan ukuran Lebarnya 4 Tingginya 7 Seperti ini hasilnya Kita akan tumpulkan sudut Dua sudut Sudut yang kiri bawah Dan sudut yang kanan atas Cara menumpulkannya Arahkan ke sini Pointer Anda Kita ubah Ini mewakilin sudut Saratnya ini Jangan terkunci Atau jangan tergembok Jangan terkunci ya Jadi kita buka Ini kan terkunci nih Kita buka Kita non aktifkan Masukkan di sini Angka 2 cm Kita enter Sudut sebelah kiri bawah Tumpul Nah, sekarang sudut yang kanan Atas Kita tumpulkan juga Masukkan angka 2 Enter Nah, langkah berikutnya Kita akan miringkan Miringkan objek ini Caranya Memiringkannya Pilih menu ring Transform Pilih salah satu ini Kalau di korel Anda Tidak ada ringnya Berarti korel Anda Berubah menjadi objek Di sini menunya ya Itu tampilan korelnya aja Yang berbeda dengan saya Nah, cara merubah tampilan korelnya Masukkan menu Windows Workspace Pilihnya yang klasik Bukan default ya Pilih yang klasik Kalau saya pilih klasik Mungkin Anda pilihnya default Kalau default Ring ini berubah menjadi objek Oke Masuk ke menu ring Transform Pilih yang salah satunya ini Position Akan tampil jendela seperti ini Jendela seperti ini Aktifkan tab scale Aktifkan scale ini Nah, masukkan Angkanya seperti ini Masukkan Sumbu X 35 Sumbu Y nya 20 Baru kita apply Hasilnya seperti ini Setelah dimiringkan seperti ini Objek ini kan kita duplikat menjadi 100 buah 100 atau 50 buah Saya disini pilihnya yang 100 buah Oke, cara menduplikatnya biar cepat Masuk ke sini Ke menu position Disini masukkan Angka 50 Atau langsung 100 Gak apa-apa 100 gitu ya Pilihnya sebelah kanan Sebelah kanan Awalnya mungkin masih kosong seperti ini Baru aktifkan ke sebelah kanan Artinya ini Saya duplikat ke sebelah kanan disini Ini saya aktifkan disini Nah, disini dimasukkan Dimasukkan Angkanya kita kurangin Kalau ini saya apply Jaraknya Jauh banget ya Antar objek Saya maunya ini mepet di garis ini Nah, saya ulangin Berarti ini saya kurangin Saya masukkan disumbu X nya 5.4 Gitu ya Mungkin Anda berbeda-beda nanti dicoba saja Apply Nah, ini hasilnya sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini Oke Jadi ya Ini 100 buah Objeknya Kita group semua Kita seleksi semua Ctrl A pada keyboard Kita seleksi semua Baru pilih ini Comband Kita pilih Comband Kita pilih Comband Klik Comband nya Nah Objek ini akan kita rekam Akan kita rekam Kedalam Artistic Media Pilih ini toolnya Artistic Media Nah, pilih yang ini Disapp Disapp Ini rekaman saya Saya hapus dulu semua Saya hapus Ini Kita membuat ulang Saya hapus juga Ini Nah, kita akan merekam ulang Dengan yang ini Objek yang ini Yang baru kita Comband tadi Pilih ini Aktifkan Artistic Media Pilihnya langsung ini Langsung di Gambar Discade ini Klik Gambar Discade ini Saya tulis dengan nama Filenya tali gitu ya Baru di Save Nah, kita sudah mempunyai Sebuah Artistic Media Bentuknya seperti ini Efek tali ini Nah, cara melihatnya gimana Ini sudah ada Cara melihatnya Nah, cara mencoba membuatnya Gimana Disini Misalkan saya buat lingkaran Buat lingkaran begini Kontrol Tahan kontrolnya Baru dibuka gitu ya Biar lingkarannya benar-benar bulat Baru pilih Artistic Media Disini Artistic Media Baru cari yang kita rekam tadi Ini Baru kita pilih Jadilah Tali yang kita inginkan Misalkan kita mau buat objek bebas Dengan Ini Pointer kita Tinggal disapu begini aja Udah jadi tali Misalkan begini 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 Jadilah tali Seperti itu Jadi Ini rekaman kita ini Bisa kita Gunakan Seterusnya Tanpa kita harus membuat Ulang dari awal Nah, kalau kita perhatikan disini Ini kan Yang ini saya hapus aja deh objeknya Saya hapus Ini saya hapus Yang ini kalau kita perhatikan disini Ini dia tidak nyambung ya Tidak nyambung disini Nah, cara biar nyambung Kita ambil salah satu objek disini Kita taruh disini Ini objek ini Posisinya Objek ini Masih dalam satu kesatuan Kita akan Brick atau kita pecah Klik kanan Pilih ini Brick Artistic Media Group Atau Ctrl K pada keyboard Dia akan Memisahkan Lingkaran tadi Dengan objek talinya ini Lingkarannya kita Kita pilih Baru kita delete Nah, ini masih dalam Satu kesatuan juga Baru kita klik kanan kembali Baru Brick Kurpa Apat Ini baru sudah pisah Oke Baru kita Ambil Salah satu objek Kita tindihkan disini Nah Begitu Gak apa-apa Salah satu ini beda Gak apa-apa Berikutnya Baru kita Group semua Group semua Lalu kita kasih warna Groupnya lepas Group semua Lalu kita kasih warna Nah Ini objek yang baru Kita buat tadi Kalau mau warnanya Ada efek Seperti ini Nah ini Ada Warna di dalamnya Itu Interactive Fill Tinggal kita pilih Objeknya Pilih ini Interactive Fill Oke Pilih yang ini Fountain Oke Lalu pilih yang ini Yang Electrical Fountain Fill Nah ini hasilnya Pilih sembarang tempat Nah ini hasilnya Tinggal dipilih Warna yang Kita inginkan Kalau misalkan Garisnya terlalu Kecil Garisnya Kita bisa tambah disini Satu Satu misalkan Di Outland Pen Satu Atau kurang Tambah lagi Satu setengah Nah ini hasilnya Gimana Bagus bukan Oke Kalau membuat Bentuk lain Seperti ini Nah seperti ini Dibuat dulu objeknya Dibuat dulu objeknya Dengan menggunakan Ini Saya pilih Polygon Saya buat halaman baru Tiga Kita masukin Tiga Kita buat disini Terbalik Kenapa Begini Baru kita balik Ini Biasanya kalau logo-logo Modelnya seperti ini Lalu pilihnya ini Shape Tool Titiknya ini kita hapus Double Saya double klik gitu ya Titiknya akan hilang Nah disini Kita pilih ini Kita pilih di tengah-tengah sini Baru pilih ini Convert to Kurpa Baru ini bisa dinaikkan ke atas Nah begitu Tinggal Geser ke bawah Ditinggikan maksudnya Baru pilih Artistic Media Pilih yang ini tadi Yang baru kita buat Kalaupun disini tidak jadi Bisa dengan cara lain Untuk mengaktifkan Artistic Medianya Pilih menu Windows Ducker Pilih menu Efek Pilih Artistic Media Nah aktifkan disini Biasanya di paling bawah sini ada Yang baru kita buat Nah yang ini Atau silah tampil disini dia Atau pilih yang paling bawah Nah Jadi dia Jadi kalau disini tidak mau Kita aktifkan Melalui Jenilah sebelah sini Sebelah kanannya Oke Begitu Yang lain Yang cara yang lain Nah yang ini Ini caranya Pakai ini juga Polygon juga Polygon juga Saya buat halaman baru Polygon 5 ya Control Tarik begini Dengan Shape Tool Kita buat begini dulu Seperti bintang Oke Nah disini Kita aktifkan ini Convert to Kurpa Ini juga kita aktifkan disini Convert to Kurpa juga Nah yang ini Kita geser kesini Yang ini juga sama Kita geser kesini Begini Tinggal dipendekin Misalkan kalau terlalu Lancip Oke Baru kita pilih disini tadi Langsung berubah Warnanya apa Masukkan Bisa kita diwarnanya apa Kita pilih Nah begitu Jadi seperti itu Kalau bentuk yang Ini Nah yang ini Kalau bentuk yang ini Itu Kita buat dulu Garis Garis Buat garisnya seperti ini Nah seperti ini Ini polanya seperti ini Buat garisnya Polanya seperti ini Jadi membuat pola seperti ini Pakai ini Pakai bizer Pakai bizer Nah cara membuatnya Misalkan saya buat titik Seperti ini ya Samakan aja ya Misalkan Saya buat titik disini Disini Gitu ya Nah disini Biar sama aja Disini 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 Dan disini Sama Panduan saja Nah seperti ini Misalkan Nah tinggal di lengkung Lengkungkan Lengkungkannya pakai ini Pakai shape tool Klik disini Misalkan klik disini Klik kanan Convert tukur rupa Bengkokkan begini Disini juga sama Klik kanan Convert tukur rupa Bengkokkan begini Kalau terlalu bengkok Dikuranin Nah begini Yang ini sama juga Klik kanan disini Convert tukur rupa Ini yang ini Yang ini yang turun Gitu Yang ini juga sama Klik di tengah-tengah sini Klik kanan Tukur rupa Yang ini yang naik Gini Nah yang ini Klik kanan Convert tukur rupa Ini yang begini Nah begini Yang ini Klik kanan Convert tukur rupa Kesini Kita atur bulatannya Klik disini Kita atur bulatannya Nah begini dia Dasarnya Nah dasarnya sih begini Kalau misalkan Ini kurang yakin Ini tidak bulat Titik ini Di double klik aja Akan hilang Nah dia melengkung Bulat sempurna Gitu Nah sama ya Kurang lebih sama ya Gitu Nah tinggal kita aktifkan Ini kita aktifkan Aktifkan Ini saya geser saja Aktifkan ini Klik Gambar talinya Jadi seperti ini Gitu ya Seperti ini Kita Duplikat Geser Klik kanan Gitu ya Tinggal kita balik Aktifkan Klik sembar tempat dulu Bisa kita aktifkan kembali Klik sembar tempat Kalau kita pilih lagi Akan tampil ini Toolbar nya Pilihnya yang ini Mirror horizontal Nah begini Setelah kita balik begini Pilihnya yang ini Kalau kita geser begini Kita geser begini ya Nah ini kan berlawanan ya Arahnya Berlawanan Saya tersatukan disini Nah dia berlawanan arahnya Biar arahnya sejalan Jalan tidak berlawanan Pilih yang ini Scale Stroke with Object Nah Arahnya Sama Dia Bedoknya sama Gitu ya Saya sempurnakan lagi Saya geser Posisikan lagi Tinggal diatur saja Nanti di atas ini Kita pecah Kita gabungkan Nah ini sudah jadi Satu-satuan seperti ini Tinggal kita Kita buat yang mana di atas Mana di bawah Seperti ini Ini kan mana yang di atas Mana di bawah ya Terus saya kasih warna dulu aja Hijau Ini juga sama Saya kasih warna hijau juga Oke Terus ini kita Klik kanan Oh maaf Ulangin klik kanannya Sampai muncul Brick Nah ini Brick Atau Ctrl K Garisnya kita Delete Nah ini juga sama Klik kanan Ulangin Klik kanannya Nah ini Ctrl K Garisnya kita Delete Ini masih dalam satu-satuan Klik kanan Baru brick lagi Ini juga sama Klik kanan Baru brick lagi Oke Kalau sudah seperti ini Ini sudah pisah-pisah nih Nah pisah dia Tinggal Yang mana yang di atas Mana di bawah Seperti ini Ini di atas Yang ini di bawah Gitu ya Tinggal kita Arahkan ke sini Kita zoom di sini Yang mana di atas Ini kan di bawah nih Di bawah Ini dia di bawah Kita pilih ya Tekan shift Pilih ini di bawah Ini di bawah Baru Ctrl N Di keyboard Atau pack down Ctrl N Kita pindah ke bawah Yang ini Ini juga sama Yang ini pilih Tekan shift Ini pilih ya Ini pilih Tekan shift Pindahkan Ctrl N Ke bawah Sudah pindah ke bawah ini Sudah di ke atas ini Yang ini juga sama Yang ini pindah ke bawah Yang ini Pindah ke bawah Ini pilih ini Tekan shift Pilih yang ini Pilih yang ini Ctrl N Pindah ke satu Ctrl N Ini juga sama Yang ini Ini Dan ini Ctrl N Pada keyboard Ini sudah pindah ke bawah Sudah saling Mengikat Tinggal kita kasih Epek Oh ini belum satu lagi Yang bagian atasnya ini Kita ambil Kita taruh sini Kita putar sedikit saja Nah gini Kita taruh sini Putar sedikit Klik lagi sekali Satu Nah gitu Saling menindih saja Untuk menutupin saja Nah gitu Sudah Kita block semua Pilih interactive fill Pilih yang ini Nah baru pilih yang ini Jadi deh Tinggal kita tebalkan Garisnya Satu setengah Inilah hasilnya Gimana Cukup mudah bukan Cara membuat Efek tali Dengan menggunakan Artistik media Di aplikasi CorelDraw Nah semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Dan share Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial-totorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya